Inspeksi mendadak di sejumlah kawasan pasar tradisional hingga pusat jejanan berbuka puasa digelar oleh pemerintah kota Pontianak bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada selasa 2 April. Kegiatan pengawasan lintas sektor ini bertujuan untuk mencegah beredarnya produk, bahan baku, dan pangan olahan yang mengandung pengawet. Selain itu juga memastikan standar kesehatan makanan layak konsumsi di wilayah setempat. Pemeriksaan dan pengawasan yang dilaksanakan hingga akhir Ramadan 2024 ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Bagi para pedagang, saya mohon bantuannya untuk memasarkan produk-produk olahan ini yang bebas bahan pengawet. Tujuan kita pemeriksaan tentu kita memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan yang dihasilkan oleh masyarakat kota Pontianak itu sendiri. Sampai terakhir bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, kita masih turun. Setelah setiap hari turun. Jadi ada yang sifatnya mandiri, balai besar komponen anak, ataupun nanti yang sifatnya terpadu. Hasil uji sampel kelayakan konsumsi yang dilakukan terhadap lebih dari 100 jenis bahan baku dan berbagai pangan olahan tidak ditemukan indikasi zat berbahaya, utamanya formalin dan boraks. Artinya bahan dasar makanan maupun takjil di kota Pontianak aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.